Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi di channel saya Satria Destrian di video kali ini saya akan melakukan atau membuat video baru tentang bom kripto ya guys ya dimana bom kripto seperti teman-teman tahu saya sudah membahasnya bahasanya bom kripto adalah salah satu game nf2 yang bisa menghasilkan cuan tapi untuk saat ini update saat ini bisa dibilang tidak atau susah untuk menghasilkan cuan Kenapa untuk pemain-pemain lama yang kemarin beli di harga yang cukup tinggi dan melihat harga saat ini itu harganya cukup dramatis ya guys ya jadi sangat-sangat memilukan Kenapa karena penurunannya cukup dalam sekali ini di video kali ini saya akan berbagi tips ataupun trik yang mungkin bisa teman-teman analisa lagi yang bisa teman-teman lakukan atau ikuti untuk mengembalikan modal jikalau teman-teman memang sangkut ya atau bisa dibilang ya modalnya floating minus ya di mana teman-teman ketika masuk di harga yang cukup tinggi untuk di harga saat ini ketika memang belum mengambil profit pasti harga modalnya lumayan dalam minusnya ya teman-teman ya seperti itu hal ini juga saya lakukan mengapa karena emang saya pribadi pun mengalami hal tersebut saya masuk di harga lumayan tinggi kemarin teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tapi ini bisa teman-teman pelajari untuk strategi yang bisa teman-teman terapkan lalu bagaimana strateginya yang bisa kita terapkan jadi seperti ini teman-teman ah hal ini terjadi susah mengapa susah mendapatkan juan itu karena kita dibatasi ROI ROI dimana bom crypto ini mengeluarkan kebijakan yang bisa dibilang merugikan sih untuk player kenapa karena kita dibatasi untuk mendapatkan koin yang lebih banyak kalau dulu sebelum ada update-an kita bisa mendapatkan banyak banget koinnya kemudian dibikinlah kebijakan untuk dibatasi ketika user-user yang memiliki host memiliki SL dengan akun yang bagus itu pasti merajalela untuk melakukan earningnya ya jadi setiap hari mereka mungkin bisa wedi ketika menggunakan host nah mungkin dengan kebijakan yang dibikin oleh developer menerapkan sistem ROI itu untuk memakas hal tersebut teman-teman tapi bagaimana nasibnya untuk kita yang memiliki akun-akun ya bisa bilang akun-akun jelek terutama akun-akun ya yang bisa dibilang agak kurang-kurang banget lah ya misalkan cuman komun semua kapan balik modalnya ketika kita sudah beli di harga tinggi kemudian sekarang harga rendah sementara kondisi akun kita sangat-sangat memilukan solusinya seperti apa mungkin ini bisa teman-teman terapkan yang pertama mungkin kalau teman-teman kemarin sudah telanjur sangkut ya saya sudah pernah jelaskan juga mungkin kita diskusi di grup di grup telegram bahwasannya memang di reinvest itu salah satu solusi untuk meningkatkan nilai investasi di dalam bom kripto tanpa menggunakan uang kembali jadi kita tidak perlu lagi menggocek menggocek uang dari ATM ya untuk melakukan deposit lagi tapi kita manfaatkan hasil earning kita disini kita lakukan investasi kembali agar nilai investasi kita disini menjadi lebih besar seperti itu tapi apakah hal tersebut bisa mengembalikan wah mengembalikan modal kita tentu saja bisa tapi dengan catatan butuh waktu yang cukup lama dan juga eh jumlah investasi yang harus kita targetkan itu harus sesuai dengan penurunannya misalkan teman-teman masuk di harga 3 dollar kemudian untuk harga saat ini teman-teman terjadi penurunan sejumlah 10 kali lipatnya berarti teman-teman membutuhkan koin sejumlah 1500 untuk mengembalikan modal teman-teman dalam bentuk rupiahnya karena dari 3 dollar ke 0,3 mungkin itu ada penurunan sebesar 10 kali lipatnya teman-teman sementara kita hanya bisa maksimal earning mungkin tetap terasa itu di 300 persen dimana kalau kita cuma deposit 150 earning kita maksimal dapat 450 nah itulah gunanya kita reinvest kalau nilai investasi kita disini misalkan sudah jadi misalkan sudah jadi 500 berarti 200 persennya kita bisa mendapatkan sejumlah 1000 koin ataupun ketika 300 persen kita dapat 1500 koin total mainnet yang bisa kita ambil walaupun dalam dalam hal ini yang terjadi di lapangan kemungkinan kita bisa dapat mungkin ya kalau 300 persen itu hanya maksimal dapat 1000 koinnya saja karena memang setiap kita kali gaca itu dia tidak merubah ROE sampai 0 persen tapi hanya 50 persennya saja teman-teman seperti itu lantas seperti apa kalau kita misalkan masih sangkut dan jumlah koin kita masih butuh banyak ketika misalkan harganya di atas 3 dollar berarti kita butuh lagi berapa kali lipatnya nah disini saya buat simulasi teman-teman mungkin bisa teman-teman pelajari bagaimana caranya mengembalikan modal ketika teman-teman memang agak sangkut ya maksudnya minimal teman-teman bisa mengambil profit bisa mengambil modal maaf bisa mengambil modal yang kemarin sudah masuk cukup tinggi tapi ini emang beresiko banget dengan catatan teman-teman harus percaya terhadap proyek Pemgripto ini lalu bagaimana solusinya teman-teman solusinya yaitu dengan memanfaatkan fitur yang ada di Pemgripto yaitu marketplace teman-teman bisa dimana teman-teman ketika menggunakan marketplace teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman beli hero atau belum beli host teman-teman masih bisa menjualnya lagi dan teman-teman bisa memanfaatkan dua hero tersebut untuk menghasilkan koin earningnya jadi teman-teman bisa mengumpulkannya melalui hero tersebut ataupun host tersebut bagaimana hitungannya nah disini saya sudah buatkan salah satu contoh hitungan ya teman-teman ini saya lakukan dan saya terapkan di akun saya ini teman-teman teman-teman bisa lihat disini nilai investasi saya sudah besar senilai 2600 walaupun sebelumnya itu awalnya dulu cuman berapa ratus ya terus di reinvest reinvest sampai akhirnya ya nilai investasi saya ketika beli mini itu menjadi 2679 biasanya seperti itu walaupun saya sudah main 739 seperti 736 poin seperti itu kemudian disini kita bisa lihat teman-teman saya sudah siapkan perhitungan mungkin teman-teman bisa lihat tidak ya di sini bisa dilihat ya saya asumsikan di sini teman-teman ini saya asumsikan ketika teman-teman masuk di harga tiga dolar jadi tiga dolar di sini yang gak tiga adalah dolar ya teman-teman dan jumlah koin yang teman-teman masukkan adalah 150 150 poin mengapa hal ini bisa diterapkan itu itu untuk mengakali eroi yang 200 atau 300 persen tadi teman-teman karena kalau kita turun udah dalam sistem hanya eroi 200 300 persen pastinya balik modal itu berat maka disini saya buat table khusus untuk perhitungan yang mungkin bisa saya yang yang memang saya pakai untuk saat ini teman-teman seperti itu dengan catatan ya teman-teman bisa lihat dari akun yang teman-teman miliki ya seperti itu nah disini adalah jumlah harga awal diasumsikan dengan harga tiga dolar dan jumlah koin yang teman-teman teman-teman beli adalah 150 kalau teman-teman beli saat ini 150 dikali 0,3 kita coba ya 150 eh tapi kalau 200 persennya 300 ya 300 dikali sorry kali 0,3 teman-teman cuma dapat 90 dolar itu 200 100 persennya sementara modal teman-teman itu masih punya 450 dolar minus masih dalem banget teman-teman butuh berapa kesini berarti teman-teman butuhnya sejumlah 1500 sepertinya teman-teman butuh 1500 koin untuk mengembalikan modal sejumlah 450 US dollar tadi ya ini untuk dollar kita kita konversinya nah apakah bisa 1500 tadi nggak bakal bisa teman-teman karena ROI cuma dibatasi 200-300 persen itu itu pun yang masih enak earningnya ya karena rewardnya juga kan cuma 75 persen ya di 300an mungkin kalau udah lewat dari situ udah berat banget butuh waktu yang sangat lama banget seperti itu nah bagaimana strategi yang bisa saya terapkan disini saya ada strategi namanya manfaatkan marketplace tadi teman-teman yaitu kita modal SL kemudian kita modal tini ini saya asumsikan SL dan tini ini harganya cuma 1300 koin ya dimana 1300 koin untuk harga saat ini itu 0,3 kita butuh 390 US dollar kalau kita kali dua itu sejumlah 2600 nah total dari total dari modal kita totalnya dari awal kita main sangkut dan juga ketika kita coba reinvest lagi itu senilai 1230 US dollar ini adalah penjumlahan dari 450 350 dan 390 ini total modal kita sebenarnya jadi anggap aja ini Afreton ya Afreton seperti itu kemudian disini kita bisa lihat disini total invest bom kita akan menjadi 1450 mengapa 1450 karena ketika kita beli tinia dan SL itu nilai investasi kita hanya 50% nya saja berarti dari 1300 dan 1300 dikali 2 dibagi 2 itu sama dengan 1300 2600 bagi 2 1300 ya guys ya dari tinia dan juga SL sehingga nilai investasi kita dari jumlah ini dibagi 2 kita tambahkan jumlah koin pertama kita 150 tadi 150 tadi 150 tadi untuk jumlah koin yang investasi awal kita menjadi nilai investasi bom kita itu sejumlah sejumlah 1450 koin ya guys ya nah disini ketika kita sudah dapat nilai investasi kita tadi yang saya bilang disini ini jadi 1450 kita target 200 koin 200 persennya saja ketika kita bisa dapat 200 persen berarti kita bisa mendapat koin sejumlah 2.900 koin ya guys ya 1400 dikali 2 ya P8 dikali 2 jadi kita bisa earning sejumlah 2.900 koin karena nilai investasi kita sudah 1450 koin ya guys ya seperti itu kalau kita kali 3 ya tinggal kita kalikan 3 aja disini jadi jadi 4350 koin yang bisa kita dapat ketika 300 persen disini resikonya hanya di waktu gas ya tapi ketika menggunakan pini dan mini itu pengerjaan itu lebih cepat pastinya eh pendapatannya karena kita menggunakan pini itu ya region air energi lebih cepat ya bisa 50% nya ya dari yang tadinya tiga jam mungkin jadi satu setengah jam jadi minimal pendapatan harian itu meningkat lebih lebih besar pendapatannya ini ini bisa asumsikan untuk menggunakan akun yang memang sudah bisa dibilang ada empat atau lima hero yang udah bagus ya guys ya misalkan ada legend ada Epic atau minimal Epic lah Epic SR rare yang bisa masuk dalam kini kan jumlahnya empat jadi bisa dimaksimalkan seharinya seperti itu oke kita lanjut disini kita asumsikan sudah cuan 200 persen ya eh sorry kita 200 persen itu dapat 2.900 apakah 2.900 koin ini sudah bisa bisa membalikin modal kita kita kalikan 2.900 dikali eh sorry kita asumsi modal kita sini 1230 berarti modal kita yang harus kita kembalikan itu 2.900 dikali harga saat ini ya kita anggap saja harga saat ini harganya stabil di 0,3 ternyata belum balik modal guys jadi disini modal kita 1200 tapi kita baru dapat 870 sementara kita cuma bisa dapat 2.900 dan jangan khawatir guys jadi ketika kita sudah menjual 2.900 sudah dapat 2.900 maaf berdapat 2.900 koin teman-teman bisa manfaatkan marketplace lagi untuk menjual jual tini dan SL nya ini tadi kan kita beli 1300 kita kali 1300 lagi anggap saja kita jual dengan harga yang sama di dengan jumlah koin yang sama 1300 di harga yang sama di 0,3 saya masih punya keyakinan harga ini bakal nge-pump karena disini demand 0,3 ini lumayan kuat banget ya karena udah hampir 2-3 minggu dia harganya 0,3 terus guys nah disini teman-teman bisa lihat di bagian hasil jual tini dan SL itu senilai 2340 mengapa karena karena ketika kita jual sejumlah 1300 itu kita akan kena fee sejumlah 10% taksnya ya pajaknya jadi dari 2600 itu kena pajak 10% sisanya 2340 ini koin yang bisa kita dapat dari penjualan tini dan SL seperti itu kemudian dari sini kita sudah ada dua nih yang pertama dari hasil earn di akun tersebut sejumlah 2.900 karena nilai investasi kita tadi 1450 kita mainkan sampai 200% dapat 2.900 kita tambah dengan jumlah jual tini dan SL tadi sehingga total koin yang kita dapat itu sejumlah 5240 guys nah kemudian dibawah ini jumlah koin yang kita dapat kita kalikan aja harga saat ini yaitu 0,3 sehingga total pendapatan kita itu adalah 1572 USD dan sementara total modal kita itu sejumlah 1230 USD jadi kalau kita dapat segitu kita masih dapat profit guys walaupun gak terlalu banyak ya kita masih ada profit sejumlah 342 itu kalau mungkin main kayak gini mungkin bisa buat tuh waktu 2-3 bulan dan kedepan sih pastinya kalau kita menggunakan timnya tapi kalau teman-teman punya modal lagi ya bisa beli apa bisa beli mini yang agak yang bisa menempatkan hero lebih banyak dan bisa mendapatkan earning lebih cepat perharinya ya guys ya seperti itu nah kalau menggunakan mini mungkin prediksi saya bisa 2 bulanan sih ya nah ini adalah strategi yang akan saya terapkan dan saat ini memang saya terapkan di dalam akun saya seperti itu ya guys ya nah jadi kalau teman-teman bingung perhitungannya teman-teman bisa lihat aja disini saya asumsikan dan ini saya hitung dari penurunan dari 3 dollar menjadi 0,3 kalau kita 0,3 tadi ke harga sekarang kita cuma dapat 90 dollar tadi guys kalau kita itu butuh 1.500 koin sementara kalau Hero kita Hario Hero kita investasi kita cuma 150 kan gak mungkin dapat 1.500 maka dari itu kita bisa pakai istilah sewa Super Legend dan Tini karena ketelah kita sewa atau kita ambil gadaian dari SL dan Tini ini ya uang kita bakal balik guys walau dengan jumlah yang 1.300 koin ini walaupun dipotong 10% seperti itu guys nah ini udah bisa kita lihat ya perhitungan yang bisa saya terapkan seperti itu nah disini saya sudah terapkan juga guys jadi nilai investasi saya udah 2.600 saya beli mini nanti saya tinggal jual mini lagi tuh 3.000 jadi saya masih punya 3.000 koin nantinya namun ketika 3.000 ditambah 5 2.679 dikali 2 berarti saya memiliki 5.200 koin ditambah 3.500 koin saya punya 8.000 koin nantinya guys kita kali coba ya 8.000 dikali 0,3 eh sorry 8.000 koin dikali 0,3 2.400 eh ya 2.400 USD berarti 14.300 34 juta ya jadi mungkin bisa uangnya jadi sebelah 34 juta berarti modal mini saya dan modal modal saya yang kemarin bisa ya bisa balik sih tetap bisa balik perhitungan saya nah itu strategi yang bisa saya ambil karena saya membutuhkan nilai investasi tadi yang saya bilang investasi ini harus besar ketika kita memang ingin mengambil modal kita kembali seperti itu guys nah mungkin itu dari saya tipsnya bagaimana sih cara cara ya mengatasi sangkuter ya karena saya juga termasuk orang sangkuter juga di bom kripto ini tapi ya berani juga ada resiko yang bisa kita ambil ya kita harus percaya percaya dulu dengan projectnya saya masih yakin dengan bom kripto ini sampai akhir tahun ini masih bisa rebound ya minimal di 0,5 nantinya kemarin saya dikit-dikit nyicil nyicil juga dari akun akun saya yang lama yang sudah earning juga ya dari hasil akun pertama tadi aku pertama ini seperti itu jadi saya tambahkan untuk membeli mini seperti itu guys nah itu tips dari saya guys jadi teman-teman bisa cek walaupun bermanfaat ya teman-teman bisa terapkan kalau masih bingung bisa dibaca lagi tadi untuk dari perhitungan bagaimana caranya mengatasi ROI yang memang masih sangkut seperti itu mengatasi modal yang masih sangkut seperti itu oke guys kita lanjut disini analisa tadi sudah selesai kita lanjut bermain terlebih dahulu guys kita mau main dulu nih disini saya sudah punya mini prediksi aduh muter-muter keterannya guys oke koneksinya lagi agak kacau ini guys pada reserver bone nya lagi lumut kita bisa mainkan dulu ya kayaknya lagi lumut sih guys oke oke kita main ya guys ya kalau punya mini ya cukup cepat juga rancinnya ya disini teman-teman bisa lihat ya di hausnya saya sudah oh sudah penuh semua ya oh sorry lagi dimainin ya jadi untuk mini itu bisa mendapat bisa ngecas 6 hero ya guys ya karena mini itu memang 6 hero tini itu 4 hero jadi untuk harga mini aja sekarang 3.000 koin 3.200 koin dikali 0,3 berapa tuh 14 jutaan guys ini 14 juta cuman hero saya disini berarti saya punya multan 14 tambah 10 24 juta guys tapi tadi kalau kita hitung 2400 itu 34 juta berarti ya udah cuan sih karena mini dan mini nya bisa dijual lagi nanti kan oke guys mungkin kalau untuk permainnya sih teman-teman udah bisa tau lah ya kayak mana cara main dong crypto tapi untuk perhitungannya tadi udah saya share strategi yang saya terapkan bagaimana caranya untuk mengatasi modal yang sangkut tapi ini bukan ajakan untuk mengikuti apa yang saya sarankan tapi kalau teman-teman ingin menganalisis dan mungkin berpikir apakah ini yang bakal worth it ya teman-teman analisa lagi seperti apa strategi yang ingin teman-teman terapkan di dalam game bom crypto ini kalau ditanya apakah ini masih worth it selagi gamenya masih ada ya masih worth it aja teman-teman walaupun cuannya juga gak bisa maksimal kayak di bulan Oktober bulan September kemarin di harga ya lumayan tinggi ya 6-7 dolar kalau sekarang ya kita cari cuan tipis aja setidaknya modal yang kemarin sudah masuk harus dipikir-pikir lagi bagaimana strategi untuk mengembalikan modalnya lagi teman-teman seperti itu oke teman-teman mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kembali lagi tetap lakukan analisa ini bukan adalah ajakan kepada teman-teman tetap lakukan analisa sendiri segala sesuatu dan resikonya itu ada di tangan teman masing-masing mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati